Kalah dari Korea Utara, Timnas Indonesia senang masih bisa bermain slot. Ramadan Sananta pun tak mau ketinggalan, siap menyusul rekan-rekannya ke Cina. Sebelum lanjut, don't worry, like, share, komen dan subscribe channel ini, agar lebih berkembang dalam menyajikan berita-berita olahraga lainnya. Timnas Indonesia U24 baru saja menerima kekalahan dari Korea Utara, pada laga terakhir Groove F Asian Games, yang berlangsung Minggu, 24 September 2023. Namun demikian, tim asuhan Indra Shafri ini, nyatanya tetap masuk 16 besar Asian Games 2022. Awalnya Timnas Indonesia sempat diragukan lolos ke babak 16 besar, setelah hasil yang didapat adalah hasil negatif, yang mana pada laga Pamungkas, kalah tipis 1-0 dari Korea Utara. Meski demikian, Timnas Indonesia asuhan Indra Shafri dipastikan tetap melaju ke babak 16 besar, Asian Games 2022, yang digelar di Cina. Hal itu didapat, setelah Timnas Indonesia keluar sebagai peringkat 3 terbaik, sehingga Timnas Indonesia akan mengisi 1 slot dalam 16 besar. Keberhasilan Timnas Indonesia, untuk mengisi slot 16 besar itu, disusul dengan kabar baik, tentang Ramadan Sananta yang akan menyusul rekan-rekannya ke Hangzhou, Cina. Penyerang berusia 20 tahun itu sebelumnya sempat tidak dilepas klubnya Persis Solo. Kabar akan bergabungnya Sananta itu, dipastikan oleh manajer Timnas Indonesia U24, Endri Erawan. Dengan bermainnya Sananta di slot 16 besar, tentunya skuad Garuda Muda akan mendapatkan tenaga baru, dan akan melengkapi pemain depan Timnas, yang mana kemarin sangat terasa, tidak ada sosok striker tajam di depan gawang lawan. Setelah dipastikan lolos 16 besar, Timnas Indonesia akan menghadapi juara grup E, antara Uzbekistan dan Hong Kong, yang masih memperebutkan posisi pertama. Rencananya, Timnas Indonesia U24 akan kembali bermain pada Kamis 28 September. Duel tersebut bakal digelar di Shangcheng Sports Center Stadium, Hangzhou. Thank you, sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.